Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini kita akan coba membuat model matematika dari sebuah sistem elektrikal yang terdiri dari sebuah sumber tegangan resistor, induktor, dan kapasitor Langkah yang pertama tentunya kita harus membuat sebuah persamaan diferensial dari rangkaian ini Persamaan diferensial Menurut hukum Kirchhoff Hukum Kirchhoff tegangan Setiap tegangan itu kalau dijumlahkan itu hasilnya sama dengan 0 Kita bisa tuliskan Vt Dikurangi dengan V yang ada di R Dikurangi dengan V yang ada di L Dikurangi V C Atau V yang ada di kapasitor Ini sama dengan 0 Nah kemudian kita bisa menuliskan ya Vr Sama dengan R dikali I Vl Sama dengan L Di Per Dt Kemudian Kemudian Kalau kita lihat dari Yang ada di kapasitor Menjadi C Dvc Per Dt Nah ini adalah persamaan diferensial ya Ini persamaan diferensialnya Kemudian kita bisa mencari Transfer functionnya ya Transfer function Dari persamaan diferensial ini bisa kita turunkan ke dalam transfer function Langkah yang pertama itu tentunya kita laplaskan dulu Untuk yang persamaan yang di atas menjadi Vs Dikurangi Vrs Dikurangi Vls Dikurangi Vcs Sama dengan 0 Dimana Vrs Adalah sama dengan R dikali Is Dan Vls Adalah sama dengan L dikali S Is Sedangkan Is sendiri Adalah sama dengan C Dikali S V C Per Vcs Nah Kemudian Kita harus tahu Karena hubungan sebuah transfer function itu adalah hubungan dari sebuah output dan input Dimana Kita sudah definisikan ya disini V nya ini adalah sebagai input Ya Ini V Sehingga Kita juga sudah definisikan disini Vr Vl Dan Vc ini adalah sebagai output Ya berarti kita harus membuat Tiga buah transfer function Yang pertama Kita buat dulu ya Is 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 sama dengan Is sama dengan Vs Per R Ditambah Ls Ditambah 1 Per Cs Ini didapatkan dari penurunan disini ya Setelah dimasukkan Semua nilai komponen yang ada disini Kemudian Kita cari yang pertama dulu ya Vr Nah Vr Itu Sama dengan R Vs Per R Ditambah Ls Ditambah 1 Per Cs Untuk Vl sendiri Vlr Sama dengan Sorry Vls S Sama dengan S L Vs Per R Ditambah Ls Ditambah 1 Per Cs Kemudian Vcs Adalah V S Per R Cs Ditambah L Cs Kwadrat Ditambah 1 Nah ingat Ini semua diturunkan dari sini ya Tinggal dimasukkan saja nilai Vr nya sama dengan R kali I Vl nya L dikali S Dikali Is Dan seterusnya Nah kemudian kita Tentunya kan hubungan antara Transfer fungsin itu kan hubungan antara Output dan input Nah ini kan baru ketemu Vr Vl Dan Vc nya saja Nah tentunya kita harus mencari Vr Per Vs Nah ini berarti Transfer function dilihat dari tegangan Yang ada di R Ini menjadi R Per R Plus Ls Ditambah 1 per Cs Ya Jadi ini V nya kita pindah ke sini Sehingga jadinya Vr per V Sama dengan R per R Ditambah Ls Plus 1 per Cs Kemudian yang kedua Adalah Vl nya Jadi Vl Per V Nah ini ya Kita turunkan V nya disini Menjadi S Sorry Ls Per R Plus Ls Ditambah 1 per Cs Yang terakhir Vc Menjadi Ya ini kalau kita keluarkan V nya kesini Jadi 1 per R Cs Ditambah Lcs Quadra Ditambah 1 Nah sehingga ini adalah bentuk dari transfer function Rangkaian RLC Yang dilihat outputnya terhadap Vr Vl Dan Vc Nah sehingga kita bisa membuat diagram block dari Transfer function yang sudah kita dapatkan ini Ya Misalnya disini saya kasih warna biru Diagram blocknya Kita lihat Kita bisa menulis ulang-ulang ya Is Per Vs Itu Kenapa ini saya cari I nya dulu Karena nanti ini bisa kita Sederhanakan nanti ya Jadi 1 per R Plus Ls Plus 1 per Vs Sedangkan Vr Per Is Ini sama dengan R Vl Per Is Ini sama dengan Ls Dan yang terakhir Vc Per Is Ini sama dengan 1 per Is Nah sehingga kita bisa Gambarkan diagram block menjadi seperti ini Inputnya adalah Vs Ya Kemudian masuk Kedalam sebuah diagram Satu buah block Yang mana ini adalah 1 per R Plus Ls Plus 1 per Cs Ya Outputnya apa Ya kita lihat nih Outputnya adalah I Disini adalah Is Dari output Is ini Bentar Ya dari output Is ini Kita bisa cabangkan menjadi 3 Kalau kita ingin melihat Vr nya Berarti disini kita perlu kasih block Kalau kita ingin lihat Vr nya Berarti kita kalikan dengan R Keluarnya adalah Vr Kalau kita ingin lihat Atau mencari nilai L nya Ya kita kalikan dengan sebuah block Yang nilainya adalah Ls Nanti keluarannya menjadi Vls Dan terakhir Kalau kita ingin mencari nilai kapasitornya Sorry Tegangan di kapasitornya Ini kita kalikan dengan 1 per Cs Sehingga outputnya Adalah Vcs Ini adalah diagram Blocknya Kemudian terakhir Ya kita juga bisa membuat Model matematika dari Rangkaian ini Ya Oke yang pertama tentunya Kita harus definisikan dulu ya Ini saya tulis state Space model Yang pertama adalah State Vector nya dulu State Vector Ya state Vector disini berarti Kita punya 2 State Vector ya X1 Dan X2 Yang mana nilai dari X1 X2 ini kita notasikan untuk It Dan Vc Kemudian Input Vector Input Vector Input Vector nya tentu hanya ada Vt ya Tapi kita notasikan dengan Ut Vt Dan terakhir adalah Output Vector Output nya adalah Apa Y Nah karena kita punya 3 output Ya kan Tadi ada Vr Vc Dan Vl Nah kita bisa tulis disini Y1t Y2t Dan Y3t Sama dengan Vr Vl Dan terakhir adalah Vc Nah kita sudah punya State Vector Input Vector Dan Output Vector Ya yang perlu kita perhatikan Saya ulangi Sebuah state space model itu Bentuk umumnya adalah X. Sama dengan Ax Ditambah Bu Ya state Vector ini adalah yang X ini Input Vector itu adalah yang U Dan Y sama dengan CX Ditambah DU Dimana Output Vector itu adalah yang Ini Ya Oke Kita sudah punya ini Bentuk Apa State Vector Input Vector Dan Output Vector nya Kemudian kita bisa tuliskan Persamaan Diferensial yang ada di atas tadi Vt Dikurangi Vr Dikurangi Vl Dikurangi Vc Sama dengan 0 Ya Sehingga kita bisa tulis ulang Vr Ya dengan nilai yang sudah kita tentukan Nilai state disini Itu adalah Apa R dikali Dengan X1 Ya kan R dikali I kan sebenarnya Tapi I nya langsung kita gantikan dengan X1 Kemudian Vl Ya sama dengan L Harusnya kan L Dikali dengan Di per dt Ya kan Nah di per dt itu kan adalah X1 Yang diturunkan Ya berarti kita bisa tuliskan L X1 Dot Kemudian Vc Sorry Ini kita tulis It ya It It sendiri X1 Berarti kita cari ya X1T Sama dengan Ya Tadi kan di atas sudah ya Kita jelaskan C Dikali D kuadrat Vc Per dt Sehingga D kuadrat Vc per dt Itu adalah turunan 2 kali Dari Vc Kan begitu ya Ya sama saja turunan 2 kali dengan Xt Sehingga kita bisa tuliskan C Oh sorry Turunan pertama ya Turunan pertama dari Vc Sehingga bisa kita tuliskan C X X2 Dot Vc Nah dari sini Kita bisa Atur lah ya Posisi-posisinya sesuai dengan kebutuhan Yang pertama tentunya kita Membutuhkan mencari nilai X dot X1 dot X1 dot sendiri Adalah Ya ini ya Kita Kita dapatkan dari sini Persamaan ini Kalau kita masukkan semua Dan nilai X1 nya kita geser ke kiri semua X1 dot nya Maksud saya Nanti kita dapatkan Disini nilai 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 Min R per L X1 T Ini X1 ya Dikurangi 1 per L X2 T Ditambah 1 per L U T Nah, kemudian kita juga cari X22T Ini mudah ya, ini kita tinggal Atau C nya kita pindah ke kiri sehingga menjadi 1 per C dikali X1T Terus, kita juga cari Y1 Untuk yang nilai tegangan VR Itu adalah R dikali X1 R dikali X1T Y2, ya ini ada T nya ya Adalah L Sebenarnya L dikali X1 Nah, X1 nya ini kita jabarkan ini ya Nah, sehingga ini bisa kita langsung selesaikan Min RX1T Dikurangi X2T Ditambah UT Dan terakhir Y3 Ini adalah VC sama dengan X2V Nah, kemudian kita bisa tuliskan dalam bentuk state space ya Yang mana bentuk umumnya saya tulis lagi X. sama dengan AX plus BU Sehingga nilai X ini Kita bisa tuliskan menjadi State vector nya tadi ya X1 dot X2 dot Sama dengan A nya A nya berapa ya Nah, kita cari X1 itu kan ini ya Berarti dia punya komponen X1 dan komponen X2 dan komponen U Nah, kita lihat yang komponen X1 dan X2 dulu Ternyata dia nilainya min R Per L Dan yang di sebelah kanan min 1 per L Nah, nanti ini dikalikan dengan X1T X2T Ditambah dengan B nya Karena ini punya satu komponen ya 1 per L disini Nanti dikali dengan UT Kemudian di bawah X2 Ini hanya punya satu komponen X1 saja Berarti disini 1 per C Disini 0 Dan tidak ada komponen yang U Berarti disini 0 Nah, kemudian untuk output Y Berarti Y Kita tulis ulang ya Y sama dengan CX plus DU Nah, Y sendiri ini kan terdiri dari Y1 Sorry, Y1T Y2T Dan Y3T Y1 nya Hanya terdiri dari satu komponen X1 saja Nah, kita tulis disini Berarti nanti dia begini ya Dikalikan Dengan X1T Dan X2T Nah, kita lihat Komponennya apa saja Yang pertama Sebentar, ini ternyata kebesaran ya Saya geser dulu Nah Nah, Y1 sama dengan R dikali X1 Yang hanya ada komponennya X1 Berarti disini R Dan X2 nya adalah 0 Untuk Y2 Disini ada komponen X1 Ada komponen X2 Yang nilainya min R dan min 1 Berarti kita tulis disini min R Disini min 1 Nah, jangan lupa Yang belakang juga kita langsung tulis saja ya Ini dikali UT Untuk komponen Y1 ini gak ada ya Berarti 0 Komponen untuk Y2 ini ada nih 1 ya nilainya disini 1 Kemudian komponen Y3 Ini disini hanya terdiri dari X2 Berarti disini 0 Disini 1 Dan tidak ada komponen U Berarti disini 0 Nah, ini adalah Bentuk state space model Yang ini A Ini B Ini C Dan ini D Jadi punya nilai D sekarang ya Oke, mungkin ini Video yang Terkait dengan pembahasan Pembuatan model matematika Dari sebuah rangkaian RLC Yang mana bentuk modelnya Bisa kita definisikan dari Sebuah persamaan diferensial Kemudian bisa kita turunkan menjadi Transfer function Diagram block Sehingga Bisa kita juga cari Dalam bentuk state space Yang Hasil-hasil dari Apa namanya Model ini bisa kita simulasikan Di aplikasi-aplikasi Seperti MATLAB Octave Python Dan seterusnya Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat bagi semua Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati